Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI lovers Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron Buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru Dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan Di episode tadi malam Dimana Neta yang berhasil menemukan Warga yang sudah menyebarkan foto Nana bersama Pajar Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Masalah Nana dan Dewa akan Segera terselesaikan Dimana ada saksi yang bisa menceritakan Kronologi yang sebenarnya Oke guys Sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Diceritakan dimana di episode tadi malam Ibu parah yang membawa seorang pengacara dan mempertemukannya kepada Dewa Ibu parah yang bersikeras ingin Dewa bercerai dari Nana Dan Ibu parah tidak meminta pendapat dari Dewa tentang hal ini Namun disitu Dewa menentang keingin ibu parah yang dimana Dewa tidak mau untuk bercerai Bercerai dengan Nana Bahkan disitu Dewa pun menegaskan jika Dewa tidak mau Jika ibu parah ikut campur dalam masalah pribadinya Lalu kemudian disisi lain dimana saat ini Nana yang bersama geng Jakar Pink pergi Untuk mencari bukti tentang foto Nana yang viral bersama Pajar Nana pun pergi ke danau dimana saat itu Nana dan Pajar mengalami kecelakaan Mereka pun berpencar untuk mencari orang yang sudah menyebarkan foto tersebut Namun disaat pencarian lagi-lagi Tony CS membuat semuanya kembali kacau ya guys Dimana Tony menjebak Nana dan Pajar dan membawa Pajar dan Nana ke danau dalam keadaan pingsan Dan Tony pun meninggalkan Pajar dan Nana dengan posisi seolah mereka sedang tidur Dan tak disangka Dewa pun melihat kejadian tersebut Di saat Dewa sudah mulai lulu dan ingin memaafkan Nana Lalu apakah Dewa akan mendengar penjelasan Nana ya guys Setelah Dewa melihat Nana dan Pajar yang di tengah danau Namun disisi lain dimana akhirnya Neta berhasil menemukan orang yang sudah menyebarkan foto Nana dan Pajar Dan orang tersebut pun akan menjadi saksi dan menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya Jika semua itu hanyalah kesalahpahaman Dan sepertinya di episode nanti malam pun Dewa akan tahu kejadian yang sebenarnya dan kesaksian orang tersebut Semoga saja kesalahpahaman ini segera terselesaikan ya guys Agar Dewa dan Nana bisa kembali fokus mencari Junior Nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk selalu share dan selalu sukai videonya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh